hai oke teman-teman kembali lagi bersama saya disini di channel vlog focus official pada kesempatan klinis saya mau ngechat gitu ya tapi ini sudah saya chat duluan gitu karena ya lupa gitu ya saya inget-inget ya udah kita buatin konten aja meskipun ini sudah di chat tapi kita bisa review aja ya nah ini si reflektor punya nya Mio sporty stoplamp nya nah ini sudah saya repan warnanya hitam-hitam gloss nah jadi scene ini saya smoke si daleman reflektor itu yang sebelumnya pakai warna silver ya jadi saya cat seperti ini supaya lebih fokus sih cahayanya gitu tapi untuk daleman si stoplamp nya ini enggak ya Nah itu masih silver warnanya jadi saya nggak repan bagian dalamnya supaya lampunya ini nggak begitu gelap banget kalau untuk si remnya jadi ini kan saya pakai sen dajal apa namanya itu ya sen kanan dan sen kirinya saya pakai sen dajal jadi ya agak terang ke belakang jadi ya mengganggu pengguna pengendarain di belakang itu ya kasihan jadi saya pakai chat seperti ini ajalah gitu supaya ya agak redup-redup dikit gitu ya nggak begitu kelihatan juga dan saya gini-gini aja ya dan ini sudah hitam pekat banget dan ini masih mentah ya chatnya baru saja saya chat dan ini chat saya pakai chat merek ini vlog basic nih harganya murah cuma 30ribuan di toko material juga ada nah itu ini masih berat sebelum saya pakai ngecat bottom shock depan saya masih kenal pot gitu ya Nah jadi ini masih sisa banyak banget dan ini udah mau kering teman-teman nah ini ya Nah itu ya udah mulai kering lah dikit gitu jadi ntar kalau sudah kering saya pasang reflektor nya baru itu saya review untuk cahaya penerangannya mumpung ini sudah malam hari gitu jadi gimana lah penglihatan di malam hari apakah bagus atau tidak langsung kita lihat setelah semuanya sudah terpasang kembali oke sip ya oke teman-teman jadi setelah beberapa menit saya menunggu dan sekarang saya ngecat simi kameranya ini ya di dalamnya dan bisa kalian lihat ini agak gelap ya Nah itu nah ini smoke wait untuk scene-nya juga smoke ya jadi mantap lah Oke dan ini sudah saya pasang dan tinggal bawa saja dan setelah sudah terpasang semuanya ke bodi-bodi motornya baru kita review gimana hasil pencahayaannya apakah terang atau gimana Oke langsung aja kita pasang gue sip ya oke teman-teman jadi ini sudah selesai ya sudah selesai dan sudah saya pasang kembali bodi-bodinya dan hasilnya seperti ini ya Nah bisa kalian lihat dan ini smoke banget ya Nah itu ini smoke banget dan si Mika stoplame ini sudah saya hitam tapi enggak begitu hitam lah supaya belakang tuh lebih kelihatan gitu ya cuman lampu scene-nya aja karena lampu scene ini saya upgrade pakai scene yang 45 titik ya itu yang terang banget ya yang untuk mobil jadi saya pasang di sini bisa untuk dimotor juga sih sebenarnya saya tancap ya cuman kebanyakan yang masalah untuk dimotor gitu jadi saya pasang dimotor dan hasilnya terang banget dan pengendarai belakang itu jadinya silau gitu ya Nah jadi berhubung saya maunya looknya lebih bagus juga lebih bagus juga jadi ya ini saya hitam aja lah supaya nyatu dengan warna bodi motor Oke ketimbang saya scotlet mendingan saya gini aja kalau kelihatan tadi dalam tuh lebih keren lah sudah kelihatannya Oke tanpa banyak basah pasti langsung kita hidupin motornya gimana apakah terang atau tidak nah ini udah nyala nih kita lihat lampu standby nya dan untuk lampu rem karena saya rem tangan ya Nah ini nah itu untuk penerangan sih nggak masalah lah masih tetap kelihatan terang tentu kiri nah itu di depan udah terang banget ya di belakang nah ini di belakang masih tetap kelihatan terang teman-teman padahal ini saya smoke si sennya si reflektor tetapi tetap masih terang ya ya tapi terangnya nggak begitu enggak begitulah gitu kalau yang sebelum itu udah terang banget tapi yang sekarang ini enggak begitulah gitu ya maksudnya ada agak redup dikit dan lumayan lah gitu ini kalau kalau di kamera kelihatannya terang banget ya tapi kalau dilihat langsung itu enggak begitu terang sih kayak sebelumnya masih masih biasa-biasa aja dan kita coba untuk hazardnya nah ini di depan terang seperti itu pencahayaannya untuk di belakang nah seperti ini mantap ya itu terang banget nah jadi untuk si eh Mika nya itu saya pakai Mika Ori Mika nya Mika Ori dan untuk reflektor nya itu saya pakai reflektor ya punya aurinya Yamaha gitu juga ya punya ori bawaan wio nya jadi saya nekat aja saya repent saya penasaran juga gimana hasilnya apakah terang atau tidak ya misalkan kalau gagal saya beli lagi lah gitu ya ya berhubung ini hasilnya mantep jadi ya saya pakai gitu eh untuk pencahayaan sudah kan lihat tadi pencahayaannya lumayan bagus terang eh tapi kalau untuk bohlam saya kurang tahu ya apakah bohlam itu masih kelihatan atau tidak eh yang pasti ya masih kelihatan lah mungkin gitu bagi kalian yang mau yang penasaran gimana penerangan bohlam nanti saya akan buatkan videonya ya videonya yang pakai bohlam gitu dan ini saya pakai LED aja karena ya lebih terang aja gitu Oke teman-teman mungkin cukup sekiannya video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat jika kalian mau request-request video selanjutnya silahkan langsung aja request di kolom komentar Oke sampai jumpa di video-video kalian selanjutnya Oke sip beristimini